Majelis Perwakilan Nasional Pemuda Pancasila bersiap membangun kantor pusat di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Hal ini mempertegas dukungan Pemuda Pancasila terkait pembangunan Ibu Kota Negara Baru. Pemuda Pancasila akan memiliki kantor pusat di Ibu Kota Negara Baru di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Prasasti sebagai petanda peletakan Batu Pertama Kantor Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila ditandatangani saat digelarnya Musawarah Wilayah ke-8, Pemuda Pancasila, Kalimantan Timur. Pembangunan sekretariat ini mempertegas sikap Pemuda Pancasila mendukung secara penuh pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ikaian itu ada di Kalimantan Timur, kita harus mendukung karena otomatis sekretariat pusat kita akan ikut pindah. Sebab kan semua pengurus pusat Ormas-Ormas, partai politik dan organisasi-organisasi masyarakat itu kan harus berdomisili di Ibu Kota Negara. Pembangunan kantor pusat MPN Pemuda Pancasila mendorong para partai politik, Ormas dan lembaga-lembaga lain yang dirisi anggaran dasar yang tertuang berkebutuhan Ibu Kota harus segera membangun di Kalimantan Timur. Dalam muswil ke-8 Pemuda Pancasila, Kalimantan Timur yang dihadiri 10 Majelis Pimpinan Cabang dan Majelis Pimpinan Nasional ini, Said Amin kembali terpilih sebagai Ketua periode 2022-2027. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nina Iskandar Ainus melaporkan.